Pedang wucisan jilid 11. Sotoyan mempunyai kegesitan yang luar biasa, tanpa menunggu perubahan yang berikutnya, dia sudah berhasil menangkap tangan itu. Lam Kiong Ite menyeret lima tali Tian Lam Loset, dia hendak melepaskan diri dari keadaan buruk itu. Tangan Sotoyan seperti memegang seekor belut, sangat licin sekali. Dia terkejut, cepat-cepat melepaskan pegangan itu, tubuhnya melejit ke belakang. Tian Lam Loset adalah ahli bisa dan racun, sangat berbahaya sekali, bila membiarkan persentuhan kulit terjadi, yang akan dirugikan tentu diri sendiri. Lam Kiong Ite juga menarik diri dari pertempuran itu, dia segan kepada ilmu kepandayan pemuda tangguh itu. Harapannya yang hendak memiliki ilmu pedang maya nada kandas begitu saja. Untuk mengalahkan lawannya, apa boleh buat, dia harus meminta bantuan banyak orang. Mulutnya dikecilkan, memekik panjang, inilah tanda gerakan serentak. Sotoyan dan Lipin menggabungkan diri, mereka harus menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi. Lam Kiong Ite berdiri di atas sebuah batu besar, dia menunggu reaksi dari instruksi penyerangan. Lama sekali tidak ada tanda-tanda adanya gerakan pihak Tian Lam Loset. Lam Kiong Ite mengerutkan keningnya, Sotoyan dan Lipin menunggu dengan perasaan tidak sabar. Tiba-tiba, terdengar suara orang yang menyebut Buddha, di saat yang bersamaan di sana bermunculan para Hwasyo Syaulim Sye. Datangnya dari seluruh penjuru. Mengurung beberapa orang yang ada di tempat itu. Lam Kiong Ite mengalami kegagalan, barisannya telah dikucar kacirkan oleh Hwasyo ini. 30 Hwasyo berbaju merah mengurung datang. Sotoyan terkejut, inilah 36 Hwasyo berbaju merah keluar gereja serentak, tentu ada sesuatu urusan besar. Seorang Hwasyo tua menampilkan diri, inilah ketua partai Syaulim Pei, INI Etaisu. INI Etaisu menghampiri Lam Kiong Ite dan berkata kepada ketua golongan Tian Lam Loset itu. Maafkan kepada kami yang telah merusak barisan bisa racunmu. Bagus, Lam Kiong Ite berdengus, Budi Syaulim Pei tidak akan kulupakan, jangan lupa kejadian di hari ini. Aku Lam Kiong Ite bersumpah untuk menuntut balas. Mengajak sisa anak buahnya, ketua golongan Tian Lam Loset itu meninggalkan mereka. Maksud tujuan Syaulim Pei ke tempat itu bukan mau membasmi Tian Lam Loset, pokok tujuan adalah ilmu pedang maya nada yang berada di tangan Sotoyan. Bentrokan dengan Tian Lam Loset adalah jalan untuk meratakan ke tempat tujuan, kini mereka menyingkirkan diri dari persengketaan, INI Etaisu tidak mencegah. Bayangan Lam Kiong Ite beserta anak buahnya sudah lenyap tidak terlihat. INI Etaisu menghadapi Sotoyan dan Lipin. Situ yang bernama Sotoyan INI Etaisu bertanya kepada pemuda kita. Betul, Sotoyan menganggukan kepala, dan bagaimana sebutan Situ ini INI Etaisu memandang Lipin. Anak Serigala Lipin, Sotoyan memperkenalkan nama dan gelar kawannya. Aaaaaa, INI Etaisu mengeluarkan suara kaget. Nama anak Serigala pernah menggemparkan rimba persilatan, sedikit banyak, dia pernah dengar nama ini. Ada apa Lipin mengeluarkan suara tantangan. Kepada Tian Lam Loset, dia boleh takut memanggil pasukan binatang Serigalanya, karena orang-orang itu pandai menggunakan racun, tapi rombongan kepala gundul ini tidak dianggap metu sama sekali. Tidak ada urusan dengan Li Situ, berkata INI Etaisu tenang urusan hanya menyangkut diri Sotu Situ. Hektometer titik Lipin mengeluarkan suara dari hidung, dia belum ada waktu pergi ke gerejamu, sudah begitu terburu dua kau menyusul datang? Begitu tidak sabar. INI Etaisu tidak mau melibatkan dirinya dengan kerewelan Lipin, dia langsung berurusan dengan Sotoyan, katanya. Situ berguru kepada Chiyok Pekjak betul, jawab Sotoyan segera. INI Etaisu menyedot napasnya dalam-dalam, dan berkata lagi. Sedikit banyak, tentu Situ pernah dengar tentang sepak terjang orang yang menjadi guru Situ itu, bukan? Seorang saudara kami yang bernama INKONG Taisu mati di bawah tangan Chiyok Pekjak dan kami datang untuk urusan ini. Sebelum Situyan memberikan reaksinya, tiba-tiba terdengar suara Lipin yang melolong panjang. Wajah Situyan berubah, itulah suara isyarat untuk panggilan kepada pasukan Serigala. Di dalam sekejap mata, ribuan binatang itu akan menerjang datang, tentu dari seluruh penjuru. Demikian juga keadaan INI Etaisu, dia tahu, apa kode dari lolongan panjang si anak Serigala secara spontan. Dia pun menyebut nama Buddha, suara ini disambung saling susul oleh 36 Huasyo baju merah Siau Lim Sye. Persiapannya begitu rapi sekali di saat yang sama, ratusan Huasyo berkepala gundul menampilkan diri, mereka datang dari semua penjuru lebih cepat dari gerakan rombongan Serigala. Situyan dan Lipin kaget sekali. INI Etaisu membawakan suara yang dingin, dia berkata, Lebih baik kau tarik pulang pemanggilan para Serigalamu itu, adanya bentrokan secara besar-besaran akan tidak menguntungkan semua orang. Melihat adanya persiapan Siau Lim Bih yang begitu rapi. Lipin mengetahui, pasukan Serigala akan menderita kerugian besar. Masih suara-suara Huasyo yang menyebut nama Buddha itu mengalun di seluruh lembah. Situyan membuat perhitungan yang masak, segera dia berkata kepada Seng Kawan. Saudara Lipin, tolong kau tarik mundur pasukan Serigalamu itu. Lipin sedang berada di dalam polisi kejepit, mendengar bujukan Situyan, segera dia berlolong kembali, panjang dan pendek dua kali. Suara lolongan dari pasukan Serigala menyambung suara lolongan Lipin, tapi mereka tidak menyuruduk masuk. Adanya anjing-anjing hutan di luar kurungan Siau Lim Bih adalah jaminan kuat. Situyan berhadapan dengan INI Etaisu lagi. Segala urusan boleh Taisu selesaikan dengan aku. Situyan dapat memberikan jaminan yang pasti bertanya INI Etaisu. Ketahuilah, berkata lagi ini Etaisu, gurumu itu mendapat ilmu pelajaran Siau Lim Bih dari seorang murid murtad kami, maka dia begitu lihai, tujuan Siau Lim Bih tidak membenarkan adanya seorang di luar partai yang memahami ilmu silat kami dengan ini, atas nama ketua partai Siau Lim Bih, aku meminta kembali ilmu silat yang bernama Cui Pai Chiu dan Tai Gino Chiu itu. Kukira urusan ini sebagai tameng ngalasan saja, berkata Situyan. Mengapa Taisu tidak menyebut ilmu pedang maya nada? INI Etaisu membudakan kuping tentang soal itu, dia berkata lagi. Ciyok Pekjak telah membunuh seorang anak murid Siau Lim Bih dengan ini kami menuntut ganti jiwa, Situyan membuat pembelaan. Guruku itu telah menyucikan diri, mungkinkah Taisu tidak dapat memberi pengampunan kepada seorang yang sudah bertobat? Ha, ha, enak saja kau menggoyang lidah, berkata ini Etaisu, bila semua orang yang sudah melakukan kejahatan boleh bertobat dan dihari pengampunan, bila mana dia dibebaskan dari segala dosa yang sudah dilakukan olehnya, kemana pula larinya keadilan dan kebenaran? Boleh saja kita melakukan kejahatan-kejahatan, dan setelah itu ramai-ramaiku bertobat dan menyucikan diri, meminta pengampunan yang berkuasa. Setelah itu impaslah dosa kita, ha, 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 titik. Maksud Taisu Situyan makin naik darah. Kau adalah muridnya, segala tanggung jawab seorang guru wajib jatuh kepada orang yang dididik olehnya. Tanggung jawab ini harus jatuh ke atas kedua pundakmu, I.N.I.E. Taisu menudingkan jarinya ke arah Situyan. Baik, si pemuda menerima tuduhan itu. Bagaimana si Yau Lim Pei hendak meminta tanggung jawab? Hutang jiwa harus dibayar dengan jiwa, berkata I.N.I.E. Taisu, mungkinkah si Cu tidak mengerti? Tentu saja mengerti, berkata Situyan. Segala sesuatu diselesaikan dengan kekerasan, aku siap menerima tantangan kalian. Dua Hwasyu berbaju merah menampilkan diri. Ciyang Bun Jin, serentak mereka meminta tugas, serahkan orang ini kepada kami, biar kami berdua yang menangkapnya. I.N.I.E. Taisu menganggukan kepalanya, dia mengawalkan permintaan kedua Hwasyu baju merah itu. Berhati-hatilah kepada ilmu kepandayan tangannya, dia memberi peringatan. Dua Hwasyu baju merah dari gereja Siaw Lim Siai menghampiri Situyan. Lipin tertawa, mendahului gebrakan seng kawan, dia berkata, biar aku yang mengusir mereka. Mereka adalah Hwasyu Lim Siai, Situyan memberi peringatan. Aku tahu, Lipin sudah meluncurkan dirinya. Tugas kedua Hwasyu itu adalah menangkap orang-orang persilatan Situyan tetapi yang muncul di hadapan mereka adalah si anak Serigala. Karena itu, mereka menoleh ke belakang memandang I.N.I.E. Taisu, meminta putusan ketua partai itu. Terimalah beberapa jurus pelajaran Lipin Situyan, I.N.I.E. Taisu tidak melarang mereka menggempur si anak Serigala. Lipin tertawa nyengir-nyengir, di hadapan kedua Hwasyu berjubah merah itu, tidak sedikit pun rasa gentar menguasainya sebentar-bentar menengok ke salah satu dari orang-orang itu, sikapnya selalu memandang enteng. Kedudukan kedua Hwasyu berjubah merah sangat tinggi, tujuan mereka meringkus Situyan, maka mereka maju berbareng, kini. Dipermainkan seperti itu, tentu saja marah besar, seret, seret, mengeluarkan golok, membaco ke arah si anak Serigala yang dianggap terlalu kurang ajar. Lipin sengaja memanaskan kedua lawan-lawannya, dengan demikian, dia lebih mudah mendesak mereka. Datangnya dua bacokan itu begitu cepat, gerakan Lipin lebih cepat lagi, duk, duk mementurkan kedua tangannya sendiri, gerakan ini membingungkan orang yang menyaksikannya. Secepat itu pula, tubuh si anak Serigala melejit, tangannya terentang ke kanan dan ke kiri. Seret. Seret sebagian jubah dari kedua Hwasyu merah itu sobek. Dua Hwasyu Syaulim Sye menarik golok mereka, dengan wajah malu, menghentikan pertempuran. Dengan golok di tangan, dengan kekuatan dua orang, mereka tidak dapat menundukan lawan, lebih dua daripada itu, hampir saja jiwa mereka melayang. Tentu saja harus menyerah kalah. INI Etaisu mengeluarkan suara pujian. Hebat ilmu kepandayan yang hebat. Anak Serigala Lipin tertawa berkakakan, dengan Jumawa dia berkata. Mengapa tidak menampilkan beberapa orang lain lagi? Sebelum ini Etaisu memberi putusan untuk mengajukan calon tandingan yang lain, terdengar suara beradunya senjata, kurungan Syaulim Bebobol di satu tempat di sana muncul seorang berbaju kelabu, inilah Jie Hon Liu, ayah si pedang emas Jie Cheng Peng. Ha, 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 Jie Hon Liu tertawa riang. INI Etaisu kenal kepada jago silat itu, menghadapi Jie Hon Liu, Seng Ketua Partai mengajukan pertanyaan. Jie Si Chu ada urusan apa? Dapatkah menunggu selesainya perkara di tempat ini? Jie Hon Liu tertawa lagi. Ada keramaian apakah di tempat ini? Mengapa begitu banyak Huo Xiu yang menghadang kedatanganku dia mengajukan pertanyaan? Syaulim Pei sedang berurusan dengan ahli waris Jie Hon Liu, INI Etaisu memberi keterangan. Tahukah Taisu, siapa yang menjadi ahli waris Jie Hon Liu itu? Tanda tanya bertanya Jie Hon Liu. Nah, itulah orangnya, menunjuk ke arah Su Tu Yan, Seng Ketua Partai berkata namanya Su Tu Yan. Tahukah Taisu, bagaimana hubunganku dengan Su Tu Yan ini bertanya lagi Jie Hon Liu? INI Etaisu, mengerutkan sepasang alisnya, tahulah dia, bahwa kedatangan Jie Hon Liu hendak menolong Su Tu Yan. Bagaimana hubungan Jie Si Chu dengan Su Tu Yan dia bertanya. Seharusnya Taisu tahu, bahwa Su Tu Yan adalah cucu dari Kiat Hai Kiam Hek Su Tu Peek Eng, dan hubunganku dengan Su Tu Peek baik sekali, berkata Jie Hon Liu yang membeber kedudukan dirinya. Su Tu Yan bersedia memberi pertanggungan jawabnya, ku harap Jie Si Chu tidak menyampurkan diri di dalam urusan ini, berkata INI Etaisu. Mana boleh berkata Jie Hon Liu menantang. Kakek tuanya bukan orang asing bagi Xiao Lin Pei, mengapa begitu cepat melupakan budi orang? Dia bertanggung jawab atas tindakan Ciok Bek Jiak, bukan kakek tuanya, berkata INI Etaisu. Baik, berkata Jie Hon Liu, kalau Xiao Lin Pei berani mengusir orang, tentu tahu kere-kere bagaimana harus mengusir aku, siapa yang hendak mengantar aku meninggalkan tempat ini? Alis ini Etaisu berkeru tajam, Jie Hon Liu bukan jago biasa, tidak mudah untuk mengusirnya. Kecuali dia turun tangan sendiri, hal ini dapat menurunkan martabatnya sebagai seorang ketua partai agung. Menunggu beberapa waktu, Jie Hon Liu berkata lagi. Ha, ha, ha tidak ada orang yang mengantar aku keluar dari tempat ini. Empat hosyo berjubah merah menampilkan diri, memberi hormat kepada INI Etaisu dan berkata. Kami meminta perkenan Chiang Bun Jin untuk mengantar Jie Si Chu. INI Etaisu memperhatikan keempat orang itu, apa boleh buat, dia menganggukan kepalanya. Kalian harus berhati-hati, dia memberi pesan. Keempat hosyo itu mengurung Jie Hon Liu. Di saat yang sama, terdengar satu suara yang sangat dingin. Mengapa harus menggunakan begitu banyak orang mengantar dia? Di sana bertambah seseorang, berpakaian tosu, dengan kebut di tangan, dia menghampiri Jie Hon Liu. Biar aku yang mengantar kau, dia berkata. Inilah murid si jago purba kalapak, Ie Kau Chu Bong Bong Chu, namanya Giyok Hie, dengan gelar si Tosu Tukang Sado. INI Etaisu, Su Tuan dan Lipin terkejut. Mereka bingung akan kehadiran Giyok Hie. INI Etaisu bingung, dia tidak mengerti dengan care apa, dan bagaimana Giyok Hie dapat menembus pertahanan kurungannya para hosyo-siao limpei. Su Tuan dan Lipin bingung, bagaimana si Tosu Tukang Sado dapat menembus pertahanannya pasukan Serigala? Jie Hon Liu belum pernah bertemu muka dengan Tosu pembawa pecut ini, segera dia mengajukan pertanyaan. Bagaimana sebutan Tosu Yang Yang Mulia? Di saat itu empat hosyo-siao limpei mengundurkan diri lagi. Giyok Hie berhadapan dengan Jie Hon Liu, dengan suaranya yang dingin dia berkata. Aku Giyok Hie mendapat perintah Su Hau, agar kau mau menyingkirkan diri dari persengketaan ini. Giyok Hie tidak menyebut nama dan gelar gurunya, karena itu Jie Hon Liu salah paham. Dia menduga bahwa orang yang dihadapannya itu tidak berkepandayan. Hal ini terbukti karena kehadirannya hanyalah tugas dari sang guru. Tentu saja Jie Hon Liu tidak tahu, bahwa orang yang menjadi guru si Tosu Tukang Sado adalah seorang ahli silat dari zaman Purba Kalapak, Iekowcu Bongbongcu yang ternama. I.N.I.E.Tai Su juga tidak kenal kepada Giyok Hie, dia mempunyai penilaian yang sama dengan apa yang dipikirkan oleh Jie Hon Liu. Hanya seorang yang terkejut, orang ini adalah jago kita Sotu Yan. Menurut pengakuan Giyok Hie, dia mendapat tugas dari gurunya, suatu bukti bahwa Pek Iekowcu Bongbongcu masih berada di daerah sekitar tempat itu. Ini sangat berbahaya. Di samping mereka masih ada seorang jago tua dari zaman Purba Kalapak, dengan sepasang matanya yang tajam, mengincar kitab Maya Nada. Inilah yang Sotu Yan khawatirkan. Giyok Hie memandang Jie Hon Liu dan berkata kepada jago tua itu. Boleh aku yang mengantar kau pergi dari tempat ini boleh saja? Berkata Jie Hon Liu tersenyum mewah. Wut, Giyok Hie mengayun kebutnya, serangan itu berupa serangan pembukaan, hanya variasi permainan tipu silat, tidak hanya mengandung unsur berbahaya. Krek up, jari tangan lain turut menyertai pembukaan acara perang, serangan dengan tenaga dalam kabut hijau Itebok Chin Hie. Jie Hon Liu mengegos ke kiri, dia memandang ringan lawannya, di dalam hati dia berpikir, huh, hanya inikah ilmu kepandaianmu? Hanya sekali pukul, aku dapat mengalahkanmu. Dengan sepasang jari yang diluncurkan keras, Jie Hon Liu mengincar sepasang metal lawan itu. Giyok Hie menutulkan kakinya, dia mengancam perut Jie Hon Liu. Jie Hon Liu bukan jago biasa, dia memotong serangan itu. Demikian dia mua jago mengadu jiwa. Semakin lama, metal ini Ektaisu terpentang semakin lebar, tidak disangka seorang Tosu tidak ternama dapat mengimbangi kekuatan Jie Hon Liu. Suatu saat, Jie Hon Liu berada di dalam posisi samping, tangannya menyeret angin memasuki pertahanan perut orang. Giyok Hie mementilkan sepasang kakinya, inilah ilmu kaki kepiting Mol Yong Tui, salah satu ilmu silat dari zaman purbakala yang dapat dibanggakan olehnya. Hek pukulan Jie Hon Liu mengenai sasaran, bagaikan karet, tempat yang dipukul mementilkan tangannya. Dia terkejut, inilah ilmu bambu bung Hong Tio Kang. Di saat yang sama, kaki kepiting Giyok Hie menyepak pantat, kontan Jie Hon Liu diterbangkan, menggunakan adanya daya lemparan itu, Jie Hon Liu terbang melayang meninggalkan tempat kejadian. Dia menderita kekalahan. Ini Ektaisu semakin bingung, siapakah Tosu ini, mengapa begitu lihai? Dapat memainkan ilmu silat dari zaman purbakala? Giyok Hie telah mengalahkan Jie Hon Liu, kini dia menghadapi ketua partai Siao Limpei. Ini Ektaisu mendahului orang, dia membuka mulut, siapakah yang menjadi guru Totiang? Giyok Hie memberikan jawaban. Suhu kami adalah Pek Eka Wucu Bongbongcu. Ini Ektaisu terkejut. Ternyata dia sedang berhadapan dengan murid seorang jago silat dari zaman purbakala? Pantas saja Jie Hon Liu dapat dikalahkan olehnya. Apakah maksud tujuan Totiang ke tempat ini bertanya lagi ini Ektaisu? Kedatanganku atas perintah guruku, berkata Giyok Hie. Apakah yang dikatakan oleh guru Si Chu berkata lagi ini Ektaisu? Dikatakan olehnya, bahwa aku harus membawa su tujuan, berkata Giyok Hie. Su tujuan ini Ektaisu bingung sekali. Perintah guruku adalah meminta orang, berkata Giyok Hie cepat, berani kau membantah perintah ini? Wajah ini Ektaisu berubah. Kurang ajar, dia membentak. Jangan kau terlalu menghina Siao Limpei. Mengapa tidak Giyok Hie pantang menyerah berani kau menghina suhu kami? Ien Ektaisu serba salah, menyerahkan su tujuan berarti kekalahan baginya. Tidak menyerahkan pemuda itu akan membawa buntut panjang. Apa boleh buat? Ia harus berani menantang, dia mundur ke belakang dan menganggukan kepalanya. Wut, wut, wut. Empat hosyo telah mengurung Giyok Hie di tengah. Memandang ke arah Seng Ketua Partai, keempat orang itu berkata. Kami berempat tersedia menerima pelajaran dari murid Pek Iekow Chu Bongbong Chu yang ternama. Jangan membuat malu Siao Limpei, berkata Ien Ektaisu, tapi dia tidak mencegah gerakan keempat orang itu. Giyok Hie memperhatikan keempat pengurungnya. Kalian hanya berempat dia memandang rendah. Ien Ektaisu dipaksa membuat perlawanan, tapi dia masih mempunyai banyak anak buah, karena itu dia berkata. Mereka pun sudah cukup untuk menghadapimu, Giyok Hie tertawa berkakakan, ha, ha. Tangan dan kakinya bergerak, menyerang keempat hosyo dari Siao Limpei itu. Keempat hosyo itu berpencar, secara teratur, mereka mengurung lawannya. Ke kanan dan ke kiri, ke timur dan ke barat Giyok Hie menerjang keempat lawannya. Tetapi ternyata tidak berhasil menjatuhkan salah satu dari keempat hosyo itu. Pihak Siao Limpei tidak dapat menarik napas lega, keempat jago mereka pun tidak dapat menundukkan lawannya. Pertempuran seperti itu berjalan sangat lama, Giyok Hie hilang sabarnya, tetapi semakin dia berhati panas, semakin sulit pula menjatuhkan lawan-lawannya. Tiba-tiba, satu bayangan putih meluncur datang, langsung memasuki arna pertempuran itu. Keempat hosyo Siao Limpei meninggalkan pertempuran, mereka berdiri di empat sudut jalan. Ternyata seorang tua berpakaian pelajar sudah berada di sana, inilah murid pertama dari Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu. Namanya Kong Yat Chiu Jit, dengan gelarsi pelajar tua. Toa Su Heng, Giyok Hie memanggil Girang, Kong Yat Chiu Jit menganggukan kepalanya, dia berkata. Kau satu orang, sedangkan mereka berjumlah empat kali dirimu, dapatkah kau memenangkan pertandingan ini? Untuk memenangkan pertandingan harus menunggu kelengahan mereka, berkata Giyok Hie. Kong Yat Chiu Jit tertawa lagi katanya. Di antara kita bertiga saudara, kau khusus menekunkan diri di dalam pertahanan. Daya tahanmu memang hebat, tapi kau kurang penyerangan, lebih cocok untuk dikerubuti orang, maka merekap pun tidak dapat mengganggu selembar rambutmu, begitu bukan? Betul, jawab Giyok Hie. Dan Bwe Goat adalah orang terlemah, maka suhu tidak memberi tugas keras kepadanya. Suhu kita memang sudah dapat memperhitungkan semua kejadian, berkata Giyok Hie menimpali suara Toa Su Hengnya. Tiba-tiba masuk lagi seseorang diapun seorang Hwasyo berkepala gundul, tapi bukan Hwasyo Syaulim Sye. Dia adalah si Hwasyo tukang pacul Bwe E Goat. Kong Yat Chia Jit menggapaikan tangannya, Bwe E Goat. Kemari kau, dia berkata, Bwe E Goat menggabungkan diri, jumlah mereka menjadi tiga orang. In Iat Chia Jit memberi kerlingan matu kepada keempat orangnya, maka Hwasyo Hwasyo itu mengundurkan diri. Kong Yat Chia Jit berkata kepada Giyok Hie dan Bwe E Goat. Kalian berdua membawa su tuyan. Biar aku yang menghadapi para jago Syaulim Pei. Tiga orang memecahkan diri. Tunggu dulu, In Iat Chia Jit berteriak keras. Si pelajar tua Kong Yat Chia Jit, Hwasyo tukang pacul Bwe E Goat dan Tosu tukang sado Giyok Hie menahan langkah-langkah mereka. Seratus delapan lohan bergerak, In Iat Chia Jit memberi perintah. Rombongan kepala gundul saling bantu, mengurung ketiga murid Pei E Kau Chu Bong Bong Chu. Secepat kilat, Kong Yat Chia Jit sudah mengeluarkan pedangnya seret-seret, seret, seret beberapa kali, dua Hwasyo Syaulim Sye kehilangan tangan dan kaki. Wajah In Iat Chia Jit berubah, seret-seret, seret lagi empat kali, tiga Hwasyo Syaulim Pei kehilangan kepala mereka. In Iat Chia Jit melayangkan badan, dia turut serta menerjunkan dirinya ke dalam arna pertarungan. Kong Yat Chia Jit hendak menghadapi Seng Ketua Partai tapi Bwe Goat lebih cepat, dia memapaki kedatangan In Iat Chia Jit. Toa Su Heng, serahkan Hwasyo ini kepadaku, dia meminta persetujuan Su Hengnya. Dari jauh Kong Yat Chia Jit berkata, Bwe Goat, kau jangan berkepala batu. Aku tahu, sahut Bwe Goat. Tidak mungkin kita kalah, menyerahkan In Iat Chia Jit kepada Bwe Goat. Si pelajar tua, Kong Yat Chia Jit dan Tosu Tukang Sado Giyok Hie lari ke arah Su Tzu Yan. Lawan lama, Su Tzu Yan mengeluarkan pedangnya, dia berhadapan dengan Kong Yat Chia Jit. Anak Seriga Lalipin berhadapan dengan Tosu Tukang Sado Giyok Hie. Keadaan menjadi begitu tegang sekali, tiba-tiba, terdengar suara tabuh him yang dipukul berderum, semakin lama semakin keras, sehingga menghentikan pertempuran-pertempuran di tempat itu. Seorang tua dengan langkah lenggang memasuki gelanggang pertempuran, pada tangan orang tua ini menenteng alat tabuh him yang ditendang keras, siapa lagi, bila bukan si tabuh maut ulie biau. Seperti apa yang kita telah ketahui dari keempat jago tua di jaman purba kala yang masih hidup sehingga saat itu, pendekar Raja Wali Mas Kie yang menduduki urutan pertama disusul oleh ahli waris gua kematian Pek Tong Hie. Si tabuh maut ulie biau dan Pek Ie kau cu bong bong cu, dari sekian banyak orang yang kita sebut di atas, ilmu kepandaian ulie biau adalah yang terendah, bisanya hanya menabuh alat him, berdendang membawakan lagu-lagu kuno. Ulie biau bentrok keras dengan Pek Ie kau cu bong bong cu, langsung dia menghadapi Kong Yat Chiu Jit, Giyok Hie dan Bwe Goat. Berkatalah dia kepada mereka. Di mana guru kalian? Ketua Partai Siaw Lim Pei Ni Eta Isu belum kenal kepada wulie biau, menyaksikan sikapnya yang menegurkan tiga murid dari jaman purba kala dia terkejut, hatinya sedang berpikir-pikir. Siapakah orang tua ini? Kong Yat Chiu Jit tidak berani berlaku kurang hormat. Segera dia menjawab pertanyaan. Sebentar lagi suhu pun datang. Wie biau menganggukan kepalanya, dia berpaling ke arah Lipin dan membentak. Siapa yang membawa-bawa pasukan anjing hutan itu? Lipin juga tidak kenal kepada si tabuh maut jago tua dari jaman purba kala, sikapnya Kong Yat Chiu Jit yang merendah diri itu akan dinilai rendah oleh semua orang, dia tidak mau mengikutinya, dengan membanggakan diri, dia berkata. Aku, mengapa? Wie biau mengerutkan alis, segera dia membentak. Lekas bawa semua binatang itu pergi diri sini kata-kata tadi mengandung perintah, menyinggung perasaan si anak serigala Lipin. Hektometer titik. Dia berdengus. Sehingga saat ini, belum pernah ada orang yang memberi perintah kepadaku. Wie biau memancarkan sinar matanya yang tajam. Akulah yang memberi perintah kepadamu, dia berkata. Aku menolak perintahmu, Lipin menantang. Bagus, segera ku bikin kau mematuhi perintahku, Wie biau begitu marah. Di saat itu Sotu Yan menampilkan dirinya. Tunggu dulu, dia berteriak. Ada apa Wie biau menoleh ke arah si pemuda? Sebelumnya, aku mengaturkan terima kasih, berkata Sotu Yan memberi hormat. Di dalam soal ini, Lipin adalah kawanku. Dia memberi keterangan, bolahkah aku mewakili dirinya? Sotu Yan, ini urusanku. Lipin tidak mau ditalangi orang. Sotu Yan menarik nafas. Dia mengundurkan diri. Lipin berhadapan dengan si tabuh maut Wie biau. Wie biau bergerak begitu cepat sekali. Dia hendak menangkap tangan si anak Serigala. Lipin membuat perlawanan, kemanapun dia menyerang selalu dihadang oleh tabuh him lawan. Wing, tangan Wie biau berhasil mencekal pergelangan tangan Lipin. Si anak Serigala mati kutu, dia kena dicengkeram, lalu tidak berdaya lagi. Begitu aneh dan begitu gesit, tanpa dapat ditolak, Wie biau sudah menahan si jenderal pasukan Serigala. Hayo, berseru Wie biau, segera bubarkan anjing liarmu itu. Lipin memeramkan matanya, dia penasaran sekali. Wie biau mengangkat tinggi tangannya, dia mau memberi hajaran kepada anak muda liar ini. Sotu Yan masih memegang pedang, tanpa disadari, dia menusuk ke arah tokoh purbakala itu. Jangan, dia menduga kepada sesuatu yang buruk, sangkanya, Wie biau hendak membunuh kawan itu. Menenteng tubuh Lipin, Wie biau lompat ke atas, menghindari serangan Sotu Yan dan berteriak. Bagus! Itulah ilmu pedang Cian San Kiam Hoat yang didapat dari Ketua Partai Cian San Poi Suh In Seng. Sotu Yan menyerang lagi sehingga dua kali. Wie biau menggunakan tubuhnya menangkis serangan itu. Dan menginjakan kakinya, tangannya masih menjinjing tubuh si anak Sotu Yan. Jangan celakakan kawanku, Sotu Yan berteriak. Wie biau menganggukan kepalanya, ah, ku pulangkan kawanmu, dia berkata, melempar Lipin ke arah Sotu Yan. Segera bawa anjing-anjing liar itu meninggalkan tempat ini, dia memberi perintah. Si tabuh maut menghadapi Inie Taisu dan para hosyo Sotu Yan. Mengapa kalian mengganggu Sotu Yan? Dia memikin teguran. Apa maksud si cu mengungkit urusan ini? Bertanya Inie Taisu, apa alasanmu mengganggu Sotu Yan? Si cu tidak tahu urusan Ciuok Dokjak dengan Sotu Yan berkata Inie Taisu. Ini urusan intern kami. Si tabuh maut Wie biau memandang ketua partai Siaw Limpe dengan sinar matu dingin, kemudian menoleh ke arah Sotu Yan. Kau boleh pergi, urusan di sini dapat diserahkan kepadaku, Sotu Yan mengajak Lipin meninggalkan daerah itu. Inie Taisu mengulapkan tangannya, maka rombongan hosyo bergerak, mereka mengurung dan menghadang dua orang itu. Wie biau memukul tabuh himnya, dia berdendang dengan membawakan lagu-lagu lama, para hosyo memegang ulu hati mereka, terasa sekali getaran sukma yang hendak dicopot rontok oleh suara tabuh maut itu. Satu persatu mempertahankan diri dari siksaan itu, lukpalah mereka untuk mengurung Sotu Yan. Kong Yat Siujit, Bwe Goat dan Giyok Hie menghadapi Wie biau. Atas perintah suhu kami, dilarang melepaskan Sotu Yan, mereka berkata kepada si jago tua dari zaman Purbakala. Hi, hi, dimanakah guru kalian? Mengapa tidak menampilkan diri Wie biau mengejek ketiga orang itu? Kong Yat Siujit berkata, suhu segera tiba. Hi, hi, Wie biau bergerak, tabuh him meluncur ke arah Kong Yat Siujit. Si pelajar tua Kong Yat Siujit melarikan diri dari serangan itu. Tabuh tua itu bergerak cepat, terang, dia berhasil mengejar larinya Kong Yat Siujit, membentur pedang si pelajar tua. Hampir pedang Kong Yat Siujit diterbangkan jauh. Pek, terdengar lagi suara benturan, kali ini tabuh him Wie biau membentur pacul Giyok Hie. Cepat sekali, manis sekali, indah sekali, setiap serangan Wie biau begitu lincah, datang tanpa diketahui lebih dahulu. Terakhir, dia membentur pacul Bwe e Goat. Ketiga murid Pek, Ie Kau Chu Bongbong Chu dapat dikalahkan. Ha, 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 Wie biau tertawa besar hanya seperti inikah. Ilmu kepandayan Pek, Ie Kau Chu Bongbong Chu? Satu bayangan putih meluncur masuk, segera membuka suaranya. Saudara Wie sedang uring-uringan dengan siapa? Kong Yat Siujit, Bwe e Goat dan Giyok Hie bersorak girang, mereka memberi hormat kepada orang itu. Itulah jago keempat dari ahli-ahli silat di jaman perbakala, Pek, Ie Kau Chu Bongbong Chu. Menurut aturan, Pek, Ie Kau Chu Bongbong Chu disebut sebagai jago keempat. Sebetulnya, dinilai dari ilmu kepandayan tidak satupun dari ketiga jago silat lainnya yang dapat menandingi dia. Si tabuh maut Wie biau menghadang jago tandingannya. Kau baru tiba dia menyapa. Bagaimana saudara Wie biau bisa berada di tempat ini mencampurkan diri di dalam persengketaan orang lain? Wie biau tertawa-tawar, dia berkata. Kulihat kau masih mempunyai omongan besar juga, hendak mengikuti jejak manusia Chu pertanpatan di ngantian Kha O Chu. Hihi, ha, Pek, Ie Kau Chu Bongbong Chu tidak menyangkal dari sepuluh ilmu kepandayanya, aku telah mendapatkan empat macam, ada harapan bertambah menjadi enam. Maukah kau membantu usahaku? Huh, tua-tua tidak tahu diri. Berapakah umur kita Wie biau menolak tawaran itu? Tiba-tiba, di udara bekas terdengar suara seruling ditiup tujuh kali berturut-turut, membawakan tujuh kali berturut-turut, membawakan tujuh suara nada irama. Wajah Wie biau dan Pek, Ie Kau Chu Bongbong Chu berdesis. Puluhan tahun yang lalu, rimba persilatan digemparkan oleh munculnya seorang tokoh silat yang bernama Chitsumo Kun, Dengan bersenjata sebuah seruling, dia sering melakukan pembunuhan-pembunuhan, maka orang menyebutnya sebagai seruling yang menggemparkan rimba persilatan. Wie biau dan Pek, Ie Kau Chu Bongbong Chu mempunyai urutan dan kedudukan yang lebih tinggi dari Chitsumo Kun, tapi belum ada satupun dari mereka yang dapat menandinginya. Karena itu, munculnya tokoh silat itu membawa perubahan bagi mereka. Wie biau memandang Sutu Yan dan Lipin. Lekas kalian melarikan diri, dia berkata kepada mereka. Sudah terlambat karena di sana bertambah seorang tua gemuk pendek, berpakaian warna merah, inilah seruling yang menggemparkan rimba persilatan Chitsumo Kun. Ratusan hwasyosyao limpi dan tokoh silat yang berada di tempat itu dam dua tersirap. Keadaan menjadi hening sekali. Chitsumo Kun memperhatikan orang-orang di tempat itu, hadirnya Wie biau dan Pek, Ie Kau Chu Bongbong Chu di tempat yang sama tidak mengejutkan dirinya. Sebagai seorang yang mempunyai kesenangan untuk membunuh, dia tidak langsung menerjang ke arah jago-jago lihe itu. Tubuhnya melejit, memasuki rombongan para hwasyosyao limpi, serulingnya digoyang diseret, ditarik dan diulurkan ke depan, dia mengadakan pembunuhan. Terdengar jeritan-jeritan para hwasyoo yang menjadi para korbannya. Darah membanjiri tempat itu, seruling Chitsumo Kun bermain begitu rupa, menadah percikan-percikan darah merah yang bercipratan, Hup, dia menyedot sampai beberapa kali. Jeritan-jeritan para hwasyoo sangat pilu terdengarnya dari tempat itu, Siaw Limpei mengalami hari naas, jauh-jauh mereka datang ke sana, hanya untuk mengorbankan jiwa-jiwa anak muridnya. Inilah akibat dari salahnya pucuk pimpinan tidak seharusnya ini etai suhaos akan ilmu silat orang, Ratusan hwasyooo diajak perang, tanpa membuat perhitungan yang memasak, berapa banyak korban jiwa yang akan diderita oleh partainya. Kejadian itu terjadi begitu cepat, dikala Wiyabiao sadar akan kesalahannya, darah hwasyoo suci itu telah ditenggak oleh Chitsumo Kun. Demi kemanusiaan Wiyabiao menampikan diri, dia menuju ke arah Chitsumo Kun. Di saat yang sama, Ien Tai Tai Su mengajak anak buahnya, membikin perlawanan dekat, di sini menyangkut hidup mati mereka, semua orang wajib memeladiri secara mati-matian. Percikan darah masih ditenggak oleh Chitsumo Kun, bagaikan minum madu saja, iblis ini masih mengamuk kalang kabut. Tabuh Himwiyabiao memukul punggung iblis tukang menyedot darah itu. Chitsumo Kun membalikan seruling, terang, mematahkan serangan Wiyabiao. Sekali lagi Wiyabiao menyerang, ini pun ditangkis kembali. Terang, lengket tidak terpisah. Ien Ie Tai Su menyerang dari bagian depan. Di saat yang sama, Pek Ie Kau Chu Bongbong Chu bergerak, dia tidak menyerang Chitsumo Kun. Begitu benci rasanya kepada Wiyabiao, menggunakan kesempatan bagus, dia menyerang si tabuh maut. Su Tuan berteriak kaget, pedang diluncurkan, berikut juga tubuh pemuda itu, mengancam belakang Pek Ie Kau Chu Bongbong Chu. Kong Yat Chiu Jit, Bwe Egoat dan Giyok Hie tidak tinggal diam. Mereka meluruk ke arah Su Tuan. Kejadian-kejadian yang seperti kita uraikan di atas berlangsung di saat-saat yang bersamaan, sangat ricu sekali. Orang pertama yang ditenangkan oleh kekuatan musuh, adalah ketua partai Siao Limpei. Ien Ie Tai Su tidak sanggup bertahan, dia melayang ke belakang. Kejadian berikutnya, adalah tubuh Wiyabiao yang melejit ke atas. Hek, dia menderita luka dalam. Disusul oleh benturan pedang Su Tuan dengan kekuatan tenaga dalam Pek Ie Kau Chu Bongbong Chu. Baru terdengar teriakan-teriakan Kong Yat Chiu Jit, Bwe Egoat dan Giyok Hie. Ien Ie Tai Su, Chitsumokun, Wiyabiao, Su Tuan dan Bwe Egoat menderita luka. Luka yang terberat adalah luka Su Tuan, luka Wiyabiao juga tidak ringan. Orang-orang lainnya hanya menderita luka sepele saja. Lipin mementang mulut, dia melolong panjang, bantuan pasukan Serigala sangat dibutuhkan. Panggilan ini mendapat sambutan yang meriah, segera terdengar lolongan-lolongan para anjing liar itu bergema dari seluruh penjuru. Beberapa ekor yang berukuran besar sudah lompat membela majikannya. Dengan bantuan anjing-anjing liar ini, Lipin dapat menolong Su Tuan dan Wiyabiao. Mereka mengundurkan diri di dalam lingkungan pertahanan Serigala. Ratusan ekor Serigala menerjangkian kemari tidak peduli siapa bila ada orang asing, mereka menyergapnya. Ien Ie Tai Su membuat putusan cepat, mengajak sisa anak buahnya mengundurkan diri. Dikejar oleh Chitsumokun yang senang kepada darah. Pasukan Serigala menyerang orang yang berada di tempat itu. Di dalam hal ini adalah Pek Ie Kau Chu Bongbong Chu dan ketiga muridnya mengetahui bahwa Wiyabiao dan Su Tuan sudah terluka. Mereka merangsek hebat, banyak Serigala dibunuh mati, puluhan ekor terluka. Lipin memberi komando langsung, memberi perintah kepada binatang-binatang, membela mereka bertiga. Su Tuan dan Wiyabiao duduk bersila, mereka harus menyembuhkan luka-luka yang mereka derita. Su Tuan mengeluarkan seruling pemberian Sam Kiai Ju Su Win Hong, perlahan-lahan meniupnya, dia membawakan lagu Hansan Lok Bue. Lagu itu dapat mempercepat peredaran darahnya, sangat bermanfaat bagi mereka yang menderita luka. Perlahan-lahan, Su Tuan menyatukan luka-luka yang ada. Wiyabiao pernah dengar tentang semacam ilmu seruling yang dapat menyembuhkan luka dalam, inilah ilmu kepandayan dari Pulau Tongpe yang khas, mengikuti irama yang Su Tuan bawakan, dia turut ambil bagian. Lagu Hansan Lok Bue selesai ditiup, Su Tuan menyimpan serulingnya, dia membuka mata, keadaannya agak lumayan. Wiyabiao juga selesai melancarkan perputaran darahnya, dia mempunyai latihan yang lebih hebat, betul menderita luka berat, dengan bantuan tenaga dalamnya dengan adanya lagu Hansan Lok Bue. Di saat Su Tuan menyimpan serulingnya, dia sudah bangkit berdiri. Dengan dibantu oleh tiga muridnya, Pek Iekow Chu Bongbong Chu berhasil memecahkan seragapan para serigala, mereka menghampiri Lipin, Wiyabiao dan Su Tuan. Lipin memandang Su Tuan dan berkata, Pasukan serigala ku tidak berhasil membendung mereka. Dia bersedih atas derita kerugian pasukan istimewanya, tidak mudah untuk menernakan serigala-serigala yang gesit dan tangkap seperti apa yang kini dia miliki. Wiyabiao membuka mulut, biarkan keempat orang itu maju. Lipin memperhatikan keadaan Wiyabiao dan Su Tuan. Dia ragu-ragu, bagaimana bila membiarkan Pek Iekow Chu Bongbong Chu dan kawan-kawan menyerang datang? Su Tuan tertawa. Jangan khawatir, dia berkata, kita masih mempunyai kekuatan untuk menggempur mereka. Lipin mengeluarkan perintah mundur dua kali lolongan panjang dan dua kali lolongan pendek. Induk serigala membawa anaknya mengundurkan diri. Pek Iekow Chu Bongbong Chu beserta tiga muridnya lompat ke hadapan Su Tuan. Wiyabiao mendampingi anak muda kita, memperhatikan keadaan Pek Iekow Chu Bongbong Chu sekalian. Keempat orang itu bermandikan darah, entah darah siapa, mungkin juga darah serigala-serigala yang dibunuh oleh mereka, mungkin juga darah orang yang bersangkutan. Adanya serigala-serigala Lipin itu sangat galak dan tangkas, bukan mustahil bila beberapa di antaranya dapat melukai orang-orang itu. Wiyabiao, kita harus bertempur lagi, berkata Pek Iekow Chu Bongbong Chu mengejek. Wiyabiao bertepuk dada. Pek Iekow Chu Bongbong Chu, dia memanggil. Keadaan kondisi badan kalian sudah begitu lemah, masih ada minat untuk mengulang pertempuran. Wiyabiao menaruh dendam kepada jago perbakala itu, sudah saatnya dia menuntut balas. Pek Iekow Chu Bongbong Chu terkejut, dapat begitu cepatkah orang menyembuhkan luka-luka dalamnya? Menoleh ke arah Su Tuan, dia lebih terkejut lagi, anak muda itu pun masih segar bugar, tidak ada tanda-tanda yang menyatakan dia menderita luka dalam. Pasukan Serigala Lipin menderita kerugian besar, sepertiga dari anjing-anjing hutan itu binasa dan terluka, sisanya masih mengurung di sepanjang jalan. Pek Iekow Chu Bongbong Chu harus membuat perhitungan baru, dapatkah dia mengatasi keadaan ini? Tiba-tiba, di udara terdengar suara jeritan suara burung. Ki, ki, ki. Seekor Raja Wali Kuning terbang datang dan berhenti di antara sekian banyak orang itu. Dari punggung burung bertempat seorang laki-laki setengah umur, inilah jago daerah Tonghei Sam Kye Ju Sui En Hyong. Su Tuan maju memapaki ayah angkatnya, dia memberi hormat. Jangan banyak peradatan, Sam Kye Ju Sui En Hyong, membangunkannya. Berpaling ke arah si tabuh maut Uye Biao, jago Tonghei itu berkata. Baru saja aku bertemu dengan Kye Eng, dia memberi tahu kejadian kalian, saudara Uye Biao, atas bantuanmu aku mengucapkan banyak terima kasih. Suatu tenaga baru bagi pihak Su Tuan. Berarti keadaan lebih tidak menguntungkan Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu. Masih ingin melanjutkan pertempuran Sam Kye Ju Sui En Hyong menantang mereka. Sampai berjumpa di lain hari berkata Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu mengajak ketiga muridnya, mereka siap menerjang pasukan Serigala lagi. Sam Kye Ju Sui En Hyong memandang ke arah Lipin, tolong kau beri kesempatan hidup bagi kelima orang ini. Lipin sedang membayangkan bagaimana dia dapat mengumpulkan Serigala-Serigala baru, hampir dah menangis, menyaksikan bangkai binatang itu yang berserahkan di seluruh tempat. Permintaan Sam Kye Ju Su segera dikabulkan dia memekik panjang. Tanpa adanya gangguan, Pek Ie Kau Chu Bong Bong Chu, si pelajar Tua Kong Yat Chiu Jit, Hwesyo Tukang Pacul Bwe Egoat dan Tosu Tukang Sado meninggalkan tempat itu. Keadaan sepi kembali. Lipin memberi hormat kepada tiga orang dan berkata, Saudara Sutu, aku meminta diri. Mengajak sisa-sisa binatang hutannya, Lipin dengan hati sedih. Di sana tinggal tiga orang, Sutu Yan, Wie Biao dan Sam Kye Ju Sui En Hyong. Memandang anak angkatnya, Sam Kye Ju Sui En Hyong mengajukan pertanyaan. Bagaimana maksud tujuanmu? Sutu Yan memberi jawaban, memulangkan kitab Maya Nada kepada Ie Hon Eng. Kemudian bertanya lagi Sam Kye Ju Sui En Hyong. Membikin perhitungan dengan istana Hong Kyo Kong, berkata Sutu Yan dengan suara tandas. Sam Kye Ju Sui En Hyong menghela nafas dan berkata, Sutu Yan, Sudahkah kau dengar tentang gerakan istana Belang Hong Kyo Kyo Kong? Mereka sedang menuju ke arah Tiong Goan mencari dirimu. Bagus, aku tidak perlu menyusahkan diri lagi, berkata Sutu Yan. Dia tidak tahu, apa orang-orang dari istana Hong Kyo Kyo Kong mencari dirinya. Dia juga tidak perlu tahu, karena bentrokan dengan mereka tak mungkin dapat dialakan. Sam Kye Ju Sui En Hyong berkata, Untuk zaman ini, kekuatan yang dapat menandingi istana Hong Kyo Kyo Kong adalah kekuatan Tong Hei. Tapi kami tidak dapat bentrok dengan mereka, aku menyesal, tidak dapat membantu dirimu. Sutu Yan memandang ayah angkatnya, dia tidak mengerti, mengapa pulau Tong Hei tidak dapat bentrok dengan istana Hong Kyo Kyo Kong? Sam Kye Ju Sui En Hyong berkata lagi, Kecuali pulau Tong Hei, masih ada seorang yang dapat menandingi istana Hong Kyo Kyo Kong. Pernah dengar nama Tiong Liko Aisyu? Nah, inilah murid manusia super tanpa tandingan Tiong Kha Ocu yang ke-11. Sutu Yan lebih bingung lagi, hanya diceritakan bahwa Tiong Kha Ocu menerima 10 murid, belum pernah ada disebut nama dari murid yang ke-11, kini Seng ayah angkat membuka rahasia, tentunya bukan cerita bohong. Tiong Tai Kho Aisyu tinggal di puncak gunung Kunlun. Karilah orang ini, berkata lagi ayah angkat itu. Terima kasih, Sutu Yan sangat bersyukur nah, sedapat mungkin, aku akan membantu urusanmu, selamat jalan. Sesudah meminta diri pada Wilye Biao, Seng Kia Jusuin Hang menggapaikan tangan, burung Raja Wali Kuning tebang menurun, mencemplak di atas punggung tunggangannya si Jago Tong Hei terbang pergi. Kemudian Sutu Yan dan si tabuh maut Wilye Biao berpisahan, kedua orang ini pun meneruskan usaha masing-masing. Tanpa menceritakan perjalanan si tabuh maut Wilye Biao, kita langsung menceritakan langkah kaki Sutu Yan yang menuju ke arah lembah Wilyein. Dengan adanya kitab maya nada, maka walaupun kitab kosong tiada isinya, tetapi mengingat benda inilah yang didapat dari Ie Hon Eng, dia wajib mengembalikan kepada gadis yang bersangkutan. Mopak, demikian orang tua yang menjaga lembah itu berdiri di depan Sutu Yan. Tolong beritahu kepada Nona Ie Hon Eng bahwa aku Sutu Yan datang untuk menyambanginya, demikian Sutu Yan berkata kepada orang tua itu. Mopak memperhatikan mata putihnya, dia tidak menjawab sapaan itu, membalikan badan, masuk ke dalam lembah dan meninggalkan si pemuda begitu saja. Sutu Yan lari menyusul. Hei, dia berteriak aku mempunyai urusan penting dengan Nona majikanmu. Sutu Yan menghadang di hadapan Mopak. Dengan marah, orang tua itu membentak, suaranya sangat ketus. Masih berani kau memperlihatkan diri di lembah Wien. Huh, tidak kusangka, anak dari keluarga Sutu dapat melahirkan seorang bergajul sepertimu. Aku tidak kenal kepadamu. Dan Mopak menyingkirkan diri lagi. Sutu Yan bingung. Bergajul betul-betul membuat dia tidak mengerti. Apakah yang sudah terjadi? Untuk membuat jelas perkara itu, lagi-lagi dah menyusul Mopak. Hei, mengapa kau berlaku kurang ajar Sutu Yan juga marah? Siapa yang kurang ajar Mopak mendelikan matanya? Kau sudah dijodohkan dengan nonaku, mengapa masih mengude-ude gadis lainnya? Kau sudah menonton! Kau sudah menonton!